Dengan serangkaian kasus ini, dan akhirnya ada permintaan maaf, kalau dari Mas Boyamin sendiri melihat kredibilitas KPK di mata publik ini seperti apa nih dengan terjadinya kasus yang kayak gini? Ya, sejak awal bagaimana pimpinan KPK melanggar kode etik, terus kemudian revisi Undang-Undang KPK, pelemahan, terus tes wawasan kebangsaan, terus beberapa kali juga salah-salah gitu. Dan ini akhirnya salah yang fatal menurut saya, ya masyarakat semakin menurun kepercayaannya kepada KPK. Dan misalnya, nanti indeks prestasi anti korupsi kita malah turun lagi gitu. Terus terang aja kuatir, makanya saya jangan, saya bayangkan kalau ini KPK meneruskan dan diputus bebas. Kira-kira polemiknya kan lebih, satu KPK tidak profesional, THD dianggap tidak bisa disentuh hukum. Betul, betul, betul. Ya, bukan main di dunia internasional, jadi... Makin salah pemerintah di mata publik gitu ya, mas moyang ini. Iya, nanti malah, nanti yang disalah-salahkan jadi presiden lagi, DPR lagi kan gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extens sekarang.